Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan-jangan, si Solek bukan manusia lagi nih. Tapi robotnya datang dari luar angkasa. Mi, aku... Ngapain tuh sepatu lu pelitur? Udah kayak kayu aja. Emang cuma kayu doang di pelitur, Mi. Nih, sepatu Isro juga di pelitur. Nah, rencananya gigi Isro juga mau di pelitur, Mi. Bagaimana, Mi? Supaya mengkilap? Kenapa kagak seluruh badan aja lu pelitur biar mengkilat? Lah, emang Isro funicur apa? Nah, tadi lu yang ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Yayang Jana lagi ngapain tuh? Yayang Jana, Yayang Jana. Ini Mami Isro. Nanti Isro bilangin papi lu. Eh, anak kecil gua campur aja lu. Lu seluruh orang tua atau nggak? Eh, lu jangan pada ribut. Ngapain lu kemari? Yayang Jana, Bang Jamal udah pulang belum? Belum. Emang kenapa? Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Amin. Mudah-mudahan Bang Jamal kagak pulang-pulang. Ya, nanti saya senang. Eh, lu barusan ngedoen ake gua apaan? Enggak, Yayang Jana. Kita bakalan jadi kawin bulan naji. Eh, ngomongnya jaga ya. Emang ngemanang Isro ada di sini apa? Eh, apanya gua mau pandang sama lu. Mandinya aja lu digot. Bareng ke Cebong. Lahirnya aja lu gua tau. Jelek. Ampe sekarang. Masih jelek. Eh, Miun. Daripada lu kawin ame gue, mending lu kawin ame si Kimung. Lu cocok berdua ya. Bener, Mi, cocok. Kawin ame lu, Mong. Tega amat ya. Jangan kita jodoh kali, Un. Iya, iya. Kemana bini gua? Kata si Siti, bini gua ngendapnya di sini. Tapi kagak ada. Assalamualaikum. Mi, Mi, Papi, Mi. Papi pulang, Mi. Papi pulang. Mami. Mami istighfar. Papi baru pulang ngomong dibunuh si Mi. Ini bukan mau bunuh Papi. Tapi Papi tolong bunuhin dia, Mi. Masa dia mau ngelamar Mami? Mi, Mi. Betul, Tupi. Betul. Jadi selama Papi ga pulang, Mami digodohin sama dia? Si. Kagak benjamal, kagak. Benjamal. Aduh ampun, benjamal. Benjamal, ampun. Sekarang lu terima nasib lu. Gua bunuh lu. Benjamal, ampun, benjamal. Aduh, benjamal. Apa? Ampun. Mi, beneran guna orang kan dihukum, Mi. Papi cuma ngodohin doang. Sekarang ga jadi gua bunuh. Kalau lu gua bunuh, berarti gua dihukum. Ini bisa lu pegang. Alhamdulillah. Bunuh temen lu. Hah? Ga mungkin mau lu gua bunuh. Mi, Papi kangen buat sama Mami. Mami juga kangen sama Papi. Udah lah, Papi kangen buat nyok. Kita ke kamarnya nyok. Nyok, nyok, nyok. Dari pada Isro ngitipin orang yang bunuh-bunuhan. Mendingan Isro ngitipin Mami opaknya. Aduh, apa? Aduh, apa? Agak sampein gua ditanyakan dengan Diana. Gua takutnya. Soalnya dimakan sama ibu kepala sekolah. Ga mungkin ada orang makan orang. Bersihara. Eh, 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 eh. Eh, lagi ngapain kalian. Arno bu. Kita lagi mungguin. Munggu apa? Ini jam pelajaran sekolah. Masuk kelas lagi. Iya bu, maaf. minum air dingin dulu ya biar kamu tenang jangan emosien begitu udah tenang kan ayo sekarang kamu bicara lagi baru baru sekolah pokoknya saya tetep gak terima kalau berasa dikeluarin dari sini gara-gara soleh sama soleh kamu ini dibaikin salah gak dibaikin salah soleh ibu rasa itu sudah menyimpang dari profesinya sebagai seorang guru dia itu sudah terlalu berlebihan dalam peratukan kamu dan adikmu soleh itu semua itu kan gara-gara buku para sekolah yang kejam sama soleh sama soleh juga makanya ibu rasa bayang kita terus kamu gak menantang saya sih kamu bukannya terima kasih sama saya kamu tau gak kalau bukan karena ibu kamu tidak sekolah disini lagi tau gak kamu udah mulai sekarang kamu jangan mikirin lagi ibu rasa agak bisa saya keingetan terus sama buru rasa apalagi kalau buru rasa itu keluar gara-gara soleh sama soleh ya kamu mau ya ibu keluarin lagi dari sekolah ini boleh tapi ada syarat nih buru rasa gak boleh dikeluarin lagi dari sini dan buru rasa pasti ngajar disini lagi pokoknya tetap tidak bisa keterlaluan kamu eh kamu siswa di sekolah ini iya bu emang kenapa bohong kamu ini cuma anak gembel yang menyamar dan masuk ke sekolah ini buktinya rambut kamu gondrong mana ada siswa disini yang berambut gondrong bener kok bu nama saya soleh saya anak kelas 1B saya udah terdaftar disini baik akan saya cek di bagian tata usaha apa bener ada siswa yang bernama soleh disini iya bu apain dong pedang-pedang bu saya kan cuma mau bantuin ibu biar ibu gak jatuh saya gak butuh pertolongan kamu pasti ibu guru itu yang bakal gantiin ibu rosa gimana nih mana gurunya galak bener abang abang ke semarang kok sampenya cepet bener katanya mpo lelak bisnis harian baru sampe nanya paling juga baru sejam udah sampe tenang aja samson kita isradu di pila ini oh ini pila banyak bener punyih ayah di kampungnya samson apa kabar samson mari masuk samson assalamualaikum pak kompresor kabar samson baik mari masuk sudah saya siapkan hidangan spesialmu kamu maksud pak kompresor samson mau diajakin makan siang begitu iya benar wah pak kompresor kalau yang namanya makan mau makan siang, makan malam, makan sore, makan pagi, makan subuh juga samson jabanin deh ayo deh kita makan hari nah abang abang samson mohon maaf meminta tulung titip tasnya samson ya soalnya samson mau iya benar ayo pak kompresor ayo pak kompresor ayo bingung ame abang abang kerja dagang berbulan-bulan keliling jawa masa pulang kagak bawa duit seperak pun padahal waktu itu abang pernah nelfon kan kalau abang dapet untung gede pada waktu itu gua belum dirampok jana gua emang lagi apes jana apes diri gua ada apanya tau dagangan gua dirampok duit 10 juta juga dirampok jana malah gua jadi punya utang 1 juta sama orang kebumian jana punya utang 1 juta ee kok bisa emang duit abang padi kemane ya itu dirampok lagi hah? dirampok lagi? kok dirampok lagi? aku juga heran itu rampok bulan bosan kali ngeliat duit gua di kantong diambil lagi jana emang rampoknya same bang? gua tau emang gua negesin rampok apa? nanya sama gua lagi ah aduh jana gimana jana besok gua harus bagi ke ubu men jana bayar utang masalahnya ya duit dari mana bang? abang kan tau sendiri toko kelontong lagi sepi bang malah tadi ayah sempet nekat loh mau ngejual si isro astagfirullah ga perlu gua ngejual masalahnya kagak laku ya orang si isro jelek begini ya jana duit si samson yang 1 juta gua pake yang separuh gua buat bayar utang yang separuh buat modal dagang bang duit yang samson kasih sejuta entuh buat perlengkapan sekolah si soleh sama si soleha lalu ngomong sama gua si samson duitnya ada 2 juta gimana sih lu? ya emang 2 juta sejutanya lagi dipinjem ame ngkongnya si manap ah si manap ada-ada aja lagi dah ngerepotin orang jana jana kalau lu ngalu tolongin gua ini nanti gua dilapon sama polisi gua disangkep jana selamat maling selamat maling Jangan sampai kebakaran. Apanya kebakaran sih, Pak? Bang Jamal, apa kabar? Baik, Pak. Oleh-olehnya mana? Guara-guara oleh-oleh, Pak. Bapak kagak tahu. Saya benar-benar lagi apes, Pak. Dagangan saya sama duit 10 juta dirampok, Pak. Astagfirullahaladzim. 10 juta? Tapi, abang gak apa-apa, kan? Alhamdulillah, saya selamat, Pak. Tapi, 10 juta. Sayang juga ya, gini-ari, ya. Kagak apa-apa, Pak. Yang penting, laki-laki balik. Oh, saya mah mending laki-laki, saya gak balik. Daripada 10 juta yang gak balik. Gak apa-apa, Pak. Duit, Pak. Yang penting saya selamat. Kata bidan saya selamat. Iya, iya. Eh, Jana, tadi gua abis dari Bu Astuti. Nih, yang biasa bawa rombongan warga kampung kita naik haji. Terus, maksudnya, Pak? Itu, gua udah ngedaftar, mau berangkat haji. Nah, masalah pembayaran, ntar biar Samson aja yang urus. Eh, kagak bisa. Saya juga mau daftar ke Bu Astuti, Pak. Hah? Pendaftarannya udah tutup. Telat, lu. Tuh, ntar tahun depan baru buka lagi. Besan, bagaimana sih? Bini saya juga sesamson yang diperotin. Abang juga merotin cucu. Pak, mendingan kita ngomong soal aja di luar aja, yuk, Pak. Ayo, yuk. Jadi, heran sih, Samson duitnya banyak ya. Besan diberangkatin haji. Bini gua diberangkatin. Gua kagak. Ah, gua bentar diberangkatin. Jara! Berangkatin gua haji! Jara! Berangkatin! Tenaga Samson kan kuat setahun. Bagaimana kita bisa membius dia? Tenang, tenang. Itu makanan sudah saya campur dengan ubat bius. Yang biasa untuk membius banteng Spanyol. Ya. Tenang aja. Mari kita lihat sama. Oke. Samson, gimana makannya? Luar biasa, Pak Kompresor. Semuanya makanan yang di meja nih, lesat. Samson suka. Pokoknya habisin aja. Nanti lu kurang akan saya tambah lagi. Tenang aja, Pak Kompresor. Semua makanan ini bakal Samson bikin beres. Tapi, Pak Kompresor, kepali Samson, kepali Samson kenape pusing ya. Pak Kompresor. 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 Bro, gimana, Bro? Samson mulai gabuk, Bro. Tenang aja, tenang, tenang. Sebentar lagi dia juga akan jatuh. Atau dia ke ruang operasi. Baik, Bro. Buset deh. Siapa yang gue ngurang ikan asin sih? Buat gue jadi lapar nih. Siapa yang ngurang sih? Atau dia juga, lo. Atau dia juga, lo. Atau dia juga, ngaget-ngagetin aku. Habis kalau gue perhatikan, lo minggin lama, minggin cukup aja, lo. Mas mulai ngerayu aku, yuk. Kok apa, kalau mba Jana? Tenang, si Jana bini gue. Nanti gue atur. Biar dia nungguin kekak lontong, kita biar bebas. Mas, mas mesti janji. Janji apa? Coba pedak-pedak ke aku, karun mba Jana, yuk. Tenang ya, kagak lah, iam. Tenang, nanti gue yang atur. Bener ya, mas? Iya, nah sekarang, isin dulu. Isin aku. Mau. Mau, emang lu sampi? Mau. Sekali ya, iam. Jan, pinjam. Jan. 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 Stop, ya, dia, masalah. Ngapain barusan ngomong jam-jam? Siapa itu, jam? Ini, mimpinya jam papi hilang. Eh, ternyata ada, Mi. Eh, kagak mungkin. Tadi bukan ngomongin jam tangan, jam orang. Siapa itu, jam? Aduh, mami. Masir papi kudu sumpah, si Mi. Udah, Depi ngomong aja terus terang. Biasanya tuh, kalau laki macem-macem, selalu tunjukin nama yang di atas. Tau. Siapa itu, jam? Ya, ada jam. Tuh, ngomong jam. Sumpah, jam. Tuh, dua kali. Tiga kali lagi, ngomong lagi jam. Aduh, mau cuci muka dulu, ah. Hah? Nggak ngapain ngomong gue. Kayaknya ada sesuatu diambil laki gue. Sule, hasil ulangan minggu ini semakin memprihatinkan. Sepertinya kamu tidak pernah belajar di rumah. Si Sule itu kan nggak boleh masuk sekolah SD dulu, Bu. Dia seharusnya masuk TK, Bu. Sampai 10 tahun. Eh, teman-teman. Sule itu bukan denganmu belajar. Tapi otaknya aja yang bolot. Berarti, Sang. Betul kayak bapak lu, si Sampson. Iya, iya. Lu jangan ingin ngebapain gue, karena gue nggak terima itu. Rivot aja seperti masa buruk. Emang kenyataan yang begitu, Bu. Kalau bapaknya Sule sama Sule H, buta huruf dan juga nggak bisa baca, Bu. Ya, Bang. Abang sabar aja. Ingat apa kata babe. Kita kagak boleh berantem lagi. Tapi Sule, kan si Dani itu udah ngina babe kita terus. Anak gondrong, kalian berdua. Maju ke depan. Kalian berdua ini, bisanya bikin ribut aja. Bukan saya duluan, Ku. Dani itu yang duluan, Bu. Kalian berdua ini, rupanya adik kakak, ya? Iya, Bu. Pantes aja, gaspernya sama. Bu, itu bukan sama gasper, Bu. Iya, Bu. Sekarang, kalian ibu hukum di depan kelas. Berdiri di sana. Katamu! Kalian ini, bisanya bikin ribut aja. Pake tenaga dong. Sini, saya yang kerjain. Langsung ambil sampel darahnya. Baik, Bu. Pak Anta, Bu. Ambil bor listrik. Baik, Bu. Kira-kira jalurnya berapa centi, Bu. Sama seperti bikin sumur bor sampai darahnya keluar. Oke, Bu. Oke, Bu. Cepat ambil saat kimia, peleburu baja. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Kau adalah manusia. Sama seperti saya. Manusia pasti punya kelemahan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai kini. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.